Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Ya viewers, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Sara, ini dari Kalia Resoran, dan kita sudah diadapkan dengan makanan-makanan yang tadi sudah dibuat, dan juga ada beberapa makanan tambahan, dan kita sudah ada di Lantai 2, ini area ini juga, ternyata besar, viewers ya? Lumayan. Lumayan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lumayan, kita sudah lama tidak ketemu, akhirnya ketemu di sini, ya Sembaris dengan restorannya, konsepnya luar biasa banget, karena kan di bayangan saya Sembaris itu, tempatnya itu kecil-kecil gitu ya restoran, ternyata di sini ada satu bangunan megah dengan konsep yang luar biasa, Mbak, mungkin bisa cerita sedikit ke viewers di latar belakang dari Kalia Restoran, dan desainnya, dan segala macam. Ya, Kalia Restoran merupakan fusion restoran yang menyajikan perpaduan dua dunia perkulineran, itu dari Western dan Asian, itu yang kita sajikan kepada pengunjung dan customer kita, Nah, kemudian konsep yang kita angkat di sini, dari interior dan eksterior, itu menggunakan tropical modern dengan sentuhan industrial yang terdiri dari dua lantai, di mana dua lantai itu ada indoor dan outdoor, dan kapasitas kita memang lumayan cukup besar ya, lumayan besar. Jadi bisa sampai 400 peks, jadi cocok juga untuk acara-acara yang lumayan mengundang banyak tamu dan audiens ya. Yang membutuhkan kapasitas besar di sini bisa memadai ya. Betul sekali. Bisa dua lantai, bisa satu lantai di buku juga bisa. Jadi konsepnya lebih ke tropical modern industrial, karena kalau kita lihat dari luar itu bangunannya kokoh banget ya. Perpaduan antara besi dan kayu, jadi itu kesannya nyaman dan juga lebih adem. Ya kan, ini kayaknya lagi nggak di Jakarta ya. Betul, itu memang tujuannya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang di Jakarta dari, apa namanya, Kusat, ya ya. Yang kemacetan bisa healing di sini aja. Sebelum jalan pulang ke Bogor, mampiran pulang sini ya. Kepatin makanan-makanan, makanya sudah tersaji di hadapan kita. Tadi yang tiga menu yang sudah kita buat adalah yang kerosang carbonara. Dan di sini ada Biffet LinkedIn yang spesial, tadi seperti Mbak Sarah jelaskin, Perkodaran antara West and Asian. Jadi Biffet LinkedIn kan biasanya ada daging butuh. Ya. Jadi ini pakai black pepper beef. Dan yang terakhir ada tape cream dule. Dan ada dua tambahan menu ini apa nih? Ini tom yum, terus kemudian ini nasi goreng kalia. Oke. Disebutnya, kita di sini menggunakan kecombrang. Oh, Indonesia banget ya. Sedikit ada surprising ya di dalamnya. Indonesia banget. Ini kita nyobainnya nanti, saya mau kasih. Lihat viewers di Rumani yang tadi kita masak. Udah pernah nyobain pasti ya semuanya. Iya, pasti. Nanti kalau ditanyain kan kalau nggak nyobain. Sekarang temenin saya makan ya. Boleh. Boleh ya. Oke. Kita potong dulu. Boleh piringnya, Mbak Sarah. Terima kasih banyak. Sekarang kita cobain ya. Ini klasangnya homemade. Iya. Jadi sebagian besar itu homemade semua sampai ada saus-sausnya ya. Sampai pickle-nya juga homemade. Sampai-sampai ada saus-sausnya ya. Sampai-sampai ada saus-sausnya ya. Biasanya ya, tapi di sini kita bikin surfering. Kayak akan cheese juga. Atau ada cheddar yang diparut dan juga lembaran. Enak pures. Ini termasuk salah satu menu favorit juga sebenarnya. Jadi total kapasitas 400-an ya? Iya, itu 400 biasanya untuk private-private event. Kayak wedding, kelamaran, itu bisa. Itu 400 duduk atau mix? Mix. Mix ya. Jadi viewers kalau mau small wedding bisa disini. Pastinya ya. Karena ada konsep tamannya juga kan. Jadi kalau mau yang ada prosesi yang mau outdoor juga ada. Ada. Koki itu kira-kira bayangan tempatnya seperti apa. Iya. Viewers bisa membayangkan mau bikin event apa. Sekarang kita lanjut ke Griff Wellington. Kalau ada black pepper. Kita pinggirin. Oke, thank you. Gak apa-apa ya ikutan makan ya. Oh iya, ini udah berapa lama ya? Kita berdiri dari 2022 sebenarnya. Termasuk baru. Tepatnya di 10 Oktober 2022. Oh iya, program-programnya ada apa lagi? Tiap hari? Biasanya sih, seasonal-seasonal. Misalnya kita mendekati Valentine terus ada romantic dinner. Yang seperti itu. Dengan menu-menu spesial dari recommendation chef. Chef. Ini enak. Jadi perpaduan Western sama Asian nya itu dapet banget. Western nya itu dari pastry nya. Menurutnya Asian nya itu dari beef black pepper. Dan juga kan disini ada best potato, ada pasrum. Jadi kena banget. Ide nya luat biasa. Kan asem baris ini kan lebih banyak ke rumahan. Daripada perkantoran gitu kan. Jadi sasarannya target nya itu lebih ke ibu-ibu atau ke karyawan atau campur. Kalau melihat dari selama kita buka, selama 4 bulan ini ya. Itu masih mix ya. Terutama karena memang ini di asem baris. Banyak pemukiman. Tapi di keluar dari asem baris ini kan ada ente hariono. Ada perkantoran. Ada perkantoran. Itu perkantoran lumayan cukup banyak. Kemudian dari teman-teman dari perkantoran kan kemudian banyak event, company gathering. Itu mereka ada meeting juga. Karena disini juga bisa menyediakan screen proyektor untuk meeting, sound system. Jadi kita memang untuk function lumayan cukup. Fasilitasnya memadai ya? Bisa menerima function. Fasilitas macam-macam. Terus kalau misalnya tempat segering ini kan biasanya ada hiburan ya? Ya tentu dong. Mungkin bisa dipromosiin hiburannya. Ya. Yang weekly atau weekend. Untuk saat ini sih kita masih ada music itu di dua hari. Senin sama Selasa Malam. Tapi ya nanti for the next mungkin kita akan tambah lagi dengan genre-genre yang tergantung ya. Teman-teman sukanya apa. Jadi disini Kak ya? Dites dulu ya. Senin Selasa gitu ya. Tapi saat ini masih Senin sama Selasa Malam. Sama Selasa. Jadi kalau misalnya udah mulai animonya udah mulai hektik udah mulai banyak penggembarannya baru ditambah lagi. Iya. Yang terakhir kita santap yang sudah. Ini udah agak pedes tadi. Mifnya enak banget berasa. Kita coba yang manis sekarang. Sekarang kita coba yang manis-manis. Ini kita ada tape. Ada tuyum. Ini dibikin krembule. Iya. Krembule dengan bawahnya tuh base-nya kita pakai tape. Masih kristal. Biasanya kan krembule hanya manis aja ya. Manis, moist gitu. Lembut. Cuma disini ada sensasi. Tape-nya jadi sedikit beda ya. Ini pasti favorit juga ya. Iya. Enak banget viewers. Apalagi di teman ini dengan komi. Sore-sore sambil meeting gitu ya. Nah untuk viewers di teman ini yang mau lihat update bisa lihat di mana? Di sosial media kita. At kalia underscore jkt. Kalia underscore jkt. Kemudian kalau mau reservasi booking dan info lebih lanjut bisa menghubungi via WhatsApp di 08111 712 199. Itu dia. Informasinya lengkap. Jadi kalau misalnya viewers juga mau ngecek dulu masih belum yakin nih kita. Cek dulu atau paling enggak datang. Iya. Itu lebih enak ya. Bisa langsungnya. Iya bisa langsung survei tempatnya kayak apa ya. Jangan tadi saya lihat juga ada beberapa orang yang survei nanya-nanya. Ini buka dari jam berapa? Kita setiap hari buka dari jam 8 pagi. Jadi bisa untuk breakfast, lunch, dan dinner. Tutupnya jam 10. Jam 10 malam. Kalau ada pen ya agak-agak malam dikit lah ya. Masih tetap jam 10. Masih tetap jam 10. Masih tetap jam 10. Oke viewers ini masih ada 2 menu lagi yang saya harus cobain. Tapi kita harus pamit dulu ya. Karena kita udah kayaknya udah banyak banget yang diselesaikan viewers di rumah. Thank you banget. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Viewers thanks for watching. Until next time. Bye bye. Subscribe and share. Bye bye bye. selamat menikmati